Intro Masih di Ajarah Kumbang Channel dan Anda sedang mendengarkan Kumbang News Macau bersama saya Pak Johnson Kepala BNPT Rafael Ammar menghimbang masyarakat Indonesia agar tidak menjadikan fanatisme agama sebagai alat memonopoli kebenaran demi mencegah perbecahan Berita 1 laporankan Fanatisme terhadap agama itu bagus sekali akan tetapi yang terpenting tidak boleh memonopoli kebenaran atau menyatakan kebenaran secara sepihak dan mengatakan yang lain salah Demikian ungkap Boy Rafliud Ammar Hong Kong telah mengumumkan bahwa orang asing termasuk turis akan diizinkan masuk ke Hong Kong mulai tanggal 1 Mei dengan karantina selama 7 hari Ruins of St. Paul atau dikenal dengan gereja tua akan ditutup sementara besok dan selasa untuk renovasi Dan untuk cuaca di Macau Diperkirakan rata-rata cerah berawan di sepanjang minggu ini dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat celcius di sepanjang minggu Info lebih lengkap mengenai cuaca di Macau bisa didapatkan melalui www.smc.gov.mo Demikian berita kumbang News Macau dari saya Pak Johnson Kembali ke musik malam ini Bunga dengan laku yang berjudul Lihatlah Kita Terima kasih telah menonton!